Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, izin untuk menindaklanjuti hasil Quest Channel beberapa hari yang lalu Terima kasih telah bersenang meluangkan waktunya untuk merespon Quest Channel Dari versi channel Youtube terjadinya Total ada 10 suara, ditambah 2 suara dari kolom komentar Jadi secara total ada 12 suara Buat saya ini sudah cukup melakukan Maksud dan tujuan Quest Channel ini bukan mencari siapa salah, siapa benar, siapa baik, siapa buruk Bila menurut teman-teman ini penting untuk dipahami terkait dengan perkembangan channel terlepannya Mohon diperhatikan dengan baik Let's go Mengacu kepada hasil Quest Channel Berarti galaman channel menjadi pilihan yang paling banyak Disusul, fitur jelajah, dan rekomendasi Youtube Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton video pada channel-channel lain Dalam arti, semakin banyak menonton video pada channel anda Dan memberikan teman-teman Semakin bertambah tempat penayanan yang ada di video channel kita sendiri Itu bila berikut ditonton Dan begitu juga sebaliknya Bisa saja sumber trafik halaman channel Menghukum sumber trafik lainnya Dengan kata lain Biasanya terjadi kepada penonton yang kesaksa Singkatnya, trafik halaman channel Berpengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan jumlah penayanan Jumlah penayanan lebih sangat tergantung kepada jumlah penonton yang menonton lain Semakin sering saling menonton Jumlah penayanan dari trafik halaman channel semakin meningkat Demikian juga ketika saling subscribe Kemungkinan besar jumlah penayanan dari trafik halaman channel juga semakin meningkat Dalam waktu pendek, strategi ini sangat mudah untuk dilakukan Bisa dibilang siapapun dapat melakukannya Namun memiliki potensi tidak tepat untuk strategi perkembangan channel sampai dengan jangka panjang Kenapa? Pada gilirannya kreator akan kelelahan Kehabisan energi dan waktunya Sehingga berpotensi mempengaruhi video-video kreatif Namun bukan harus menghilangkan sumber trafik halaman channel sepenuhnya Pandai-pandailah untuk berstrategi pada momen yang lebih tepat Sebaiknya kalkulasi dengan peliti terhadap konsekuensi Teman-teman pada segmen akhir di video ini juga Saya telah menambahkan 3 tips Semoga ini cocok untuk meningkatkan rata-rata durasi tonton Mari kita kembali kepada sumber trafik berikutnya Trafik fitur jelajah Penonton berasal dari beranda Subscription Tontonanti Trending atau jelajahi Dan fitur penjelajahan lainnya dari luar YouTube Trafik rekomendasi video penonton berasal dari link deskripsi Atau video yang tampil di berbagai tempat di YouTube Atau rekomendasi video setelah menonton video apapun Untuk sumber trafik lainnya telah dijelaskan pada video sebelumnya Sehingga saya tidak memulang lagi Mari kita lanjutkan Trafik fitur jelajah dan rekomendasi video Penopang utama dalam pengembangan channel ke depan Sampai dengan waktu panjang Artinya sumber-sumber trafik ini memiliki peluang Video akan ditonton oleh penonton baru Yang mencari atau membutuhkannya Sesuai dengan minat topik saat itu Sudah pasti untuk mencapai peningkatan dari kedua sumber trafik ini Bukan sesuatu yang mudah Perlu belajar dan berlatih dalam waktu yang tidak sebentar Teman-teman, starting point menentukan perkembangan video kedepannya Memperbaiki channel karena kesalahan di langkah awal Tentu lebih berat Seperti yang sedang saya alami sendiri Menjadi semakin termotivasi Untuk berbagi apa saja sebenarnya yang pernah di alami Pada tahun-tahun sebelumnya Agar terhindar dari kesalahan yang sama Saya coba meringkas menjadi 3 poin sebagai tips Pemahaman konsep, fakta, dan strategi Sejujurnya awal bergabung di YouTube Saya sendiri pun tidak tahu apa-apa tentang YouTube Kebiasaan sebisanya, semampunya Terus melakukan cara-cara lama Seperti yang dilakukan oleh teman-teman YouTube berpengola lainnya Artinya, belum paham konsep main YouTube Meskipun sudah bergabung hampir 2 tahun waktu itu Masih jahat terus melakukan kebiasaan-kebiasaan lama Yang belakangan berpengola lainnya Ternyata, sebenarnya justru mengambat kreativitas diri sendiri Hal yang wajar Bila masih banyak teman-teman kita Yang melakukan hal yang sama Seperti yang telah saya lakukan sebelumnya Dan itu terjadi 2 tahun lamanya Sejauh yang saya tahu dan saya alami Konsep bermain di YouTube Memerlukan waktu yang tidak sebentar Yang harus dialami, dilalui, dan diperbaiki Tentu siapapun bisa melakukannya Tidak harus memiliki keadaan khusus Faktanya, channel besar berasal dari channel kecil Channel besar memiliki proses belajar Pengalaman yang panjang Bahkan bisa sangat panjang Itu fakta Hemat saya, sistem YouTube tentu memiliki Sisi fleksibilitas Sesuai dengan perkembangan audiens Yang terkait langsung maupun tidak langsung Artinya bisa saja cara lama sudah usang Artinya bisa saja cara lama sudah ada sebagian yang usang Sebaiknya pandai-pandailah dalam memilah dan memilih segera lebih Dengan konsep dari diri sendiri Dengan cara berpikir yang lebih realistis dan masuk akal sehat Agar tidak terus menerus berbelembung Untuk mengembangkan kreativitas yang ada pada diri sendiri Ketika telah melakukan upload sebanyak yang kita bisa Dan sebaik yang kita mampu Hemat saya itu sudah benar Terus konsisten melangkah sekecil apapun Memahami apa saja yang sebaiknya dilakukan Dan apa saja yang sebaiknya dihindari Kita main di YouTube Mesti mengikuti aturan main di YouTube Yang terus menerus dinamis perkembangannya Dari sisi manapun Sisi trend musiman Minat topik Kompetisi Dari sisi internal Kreativitas kreator itu sendiri Saya punya saran Sederhana akan menjadi 3 poin Memahami konsep bermain di YouTube Teliti dalam melihat fakta Menerapkan strategi yang tepat Dari waktu ke waktu Tanpa harus terbelunggu Terus menerus oleh jumlah penayangan Ketika itu jumlah penayangan dari penonton yang sebenarnya Tidak perlu khawatir Tetap fokus untuk berkarya Dengan kuantitas dan kualitas Sebisanya semampunya Let's breathe Terima kasih Terima kasih Terima kasih